Shalom, selamat berjumpa di Ortodoks Literaci TV. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan video Sinaksarion Jana Suci Konstantinus dan Ratu Helena yang diperingati oleh Gereja Ortodoks pada hari ini, tanggal 3 Juni 2024 menurut kalender sipil, tanggal 21 Mei menurut kalender gereja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kaisar Suci Konstantinus yang memerintah pada tahun 306 sampai dengan 337 telah menerima gelar setara dengan para rasul dari gereja dan dalam sejarah dunia ia menerima nama yang agung. Orang tua Konstantinus adalah Kaisar Konstantius Florus dan Permaisuri Helena yang memerintah tanah gaul dan Britania. Florus memiliki anak lain dari istri lain, tetapi dari Ratu Helena dia hanya memiliki Konstantinus. Konstantinus dibesarkan untuk menghormati agama Kristen. Ayahnya tidak menganiaya orang-orang Kristen di daerah-daerah yang diperintah olehnya. Pemerintahannya terjadi pada saat orang-orang Kristen di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi mengalami penganiayaan yang kejam oleh Kaisar Dio Celetian serta rekan penguasanya, Maximianus Galerius, yang memerintah pada tahun 305 sampai dengan 311 di wilayah Timur serta Kaisar Maximianus Hercules yang memerintah pada tahun 284 sampai dengan 305 di wilayah Barat. Setelah kematian Konstantius Florus, putranya Konstantinus dideklarasikan oleh para tentara sebagai Kaisar Gaul dan Britania pada tahun 306. Tindakan pertama Kaisar Baru ini adalah mengumumkan kebebasan pengakuan iman Kristen di negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya. Kemudian, Konstantinus bertempur dalam tiga pertempuran besar. Satu, melawan Maxentius, seorang tiran Romawi. Yang kedua, melawan orang skid di sungai Donau. Dan yang ketiga, melawan Bizantium. Sebelum pertempuran dengan Maxentius, Konstantinus sangat khawatir dan ragu-ragu tentang keberhasilannya. Ia berdoa kepada Tuhan untuk memberinya sebuah tanda yang akan mengilhami pasukannya untuk bertempur dengan gagah berani. Tuhan mengungkapkan kepadanya di langit sebuah salib yang cemerlang pada siang hari. Seluruhnya dihiasi dengan bintang-bintang dan tertulis di salib adalah kata-kata ini. Dengan tanda ini ada kemenangan. Karena takjub akan mujizat ini, Kaisar memerintahkan agar salib besar ditempa mirip dengan yang tampak dihadapannya dan harus dibawa ke hadapan tentara. Dengan kekuatan salib ia meraih kemenangan gemilang atas musuh yang lebih unggul dalam jumlah serdadu. Maxentius tenggelam di sungai Tiba. Setelah menjadi penguasa tunggal di bagian barat, pada tahun 313 Konstantinus mengeluarkan Dekrit Milan mengenai toleransi beragama. Kemudian pada tahun 323, ketika ia menjadi penguasa tunggal atas seluruh Kekaisaran Romawi, ia memperluas Dekrit Milan Kebagian Timur Setelah 300 tahun mengalami penganiayaan, orang-orang Kristen akhirnya menerima kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Kristus secara terbuka. Kaisar tidak membiarkan ibu kotanya tetap berada di Roma Kuno, bekas pusat kerajaan Pagan, ia memindahkan ibu kotanya ke timur, ke kota Bizantium, yang juga berganti nama menjadi Konstantinopel, yang berarti kota Konstantinus. Konstantinus sangat yakin bahwa hanya agama Kristen yang dapat menyatukan Kekaisaran Romawi yang sangat besar dengan rakyatnya yang beragam. Dia mendukung gereja dalam segala hal, serta membawa kembali para pengaku dosa dari pembuangan. Dia membangun gereja dan menunjukkan kepedulian terhadap para imam. Kaisar sangat menghormati tanda salib Tuhan yang membawa kemenangan, dan ia juga ingin menemukan salib pencipta kehidupan yang sebenarnya, yang diatasnya disalibkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk tujuan ini, ia mengutus ke Yerusalem ibunya sendiri, Ratu Helena yang kudus, dengan memberikan banyak sekali kekuasaan dan sarana material. Bersama dengan Patriar Yerusalem, Makarios, Jana Suci Helena melakukan pencarian, dan atas kehendak Tuhan, salib pencipta kehidupan ditemukan dengan cara yang ajaib pada tahun 326. Kejadiannya diceritakan pada perayaan pengangkatan salib, tanggal 14 September, menurut kalender gereja. Jana Suci Helena memberi perintah, bahwa semua tempat yang berhubungan dengan kehidupan duniawi Tuhan Yesus dan bundanya yang teramat suci, harus dibebaskan dari semua jejak paganisme. Ia memerintahkan agar gereja-gereja dibangun di tempat-tempat kenangan ini. Di atas Gua Makam Tuhan, Kaisar Konstantinus sendiri memberikan perintah untuk membangun sebuah gereja yang megah untuk kemuliaan kebangkitan Kristus. Jana Suci Helena memberikan salib pencipta kehidupan kepada Patriar untuk disimpan dengan aman, dan sebagian dari salib itu dia bawa untuk Kaisar. Setelah membagikan sedekah dengan murah hati di Yerusalem dan memastikan pemberian makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, Jana Suci Helena kembali ke Konstantinopel. Tidak lama kemudian ia wafat, pada tahun 327. Atas jasa-jasanya yang besar kepada gereja dan usahanya dalam menemukan salib pencipta kehidupan, Ratu Helena diberi gelar, setara dengan para rasul. Keadaan damai gereja Kristen dirusak oleh kebangkitan dari dalam gereja oleh perselisihan dan pertengkaran dari ajaran-ajaran sesat yang muncul. Pada awal pemerintahan Kaisar Konstantinus, di Barat telah muncul ajaran-ajaran sesat dari kelompok donatisme dan novatianisme yang menuntut pembaptisan ulang bagi mereka yang murtad pada masa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ajaran-ajaran sesat ini ditolak oleh dua konsili gereja lokal. Akhirnya dikutuk pada Konsili Milan pada tahun 316. Tetapi yang paling merusak gereja adalah munculnya ajaran sesat Arius dari Timur yang berani menolak esensi ilahi anak Allah dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah mahluk biasa dan bukan firman Allah yang kekal. Atas perintah Kaisar, pada tahun 325 diadakanlah Konsili Ekumenis Pertama di kota Nikea. Dalam konsili ini berkumpul 318 episkop. Di antara para pesertanya terdapat para episkop Bapak Pengaku dari masa penganiayaan dan banyak tokoh-tokoh gereja lainnya. Ajaran sesat Arius dikutuk dan sebuah kepercayaan iman disusun yang didalamnya termasuk istilah Satu Dzat Hakikat dengan Sang Bapak yang selalu menegaskan dalam kesadaran umat Kristen Ortodoks akan kebenaran keilahian Yesus Kristus yang mengambil dan mengemban kodrat manusiawi demi penebusan seluruh umat manusia. Kesadaran dan perasaan gereja yang mendalam dari jana suci Konstantinus mungkin akan mengejutkan orang. Di mana definisi Satu Dzat Hakikat yang didengarnya dalam perselisihan konsili dimasukkan ke dalam pengakuan iman atas desakannya. Setelah konsili Nikea, jana suci Konstantinus melanjutkan peran aktifnya dalam kesejahteraan gereja. Ia menerima baptisan kudus pada akhir hidupnya setelah mempersiapkannya sepanjang hidupnya. Jana suci Konstantinus wafat pada hari Pentakosta pada tahun 337. Ia dimakamkan di gereja para Rasul Kudus di ruang bawah tanah yang telah ia persiapkan sebelumnya. Demikianlah sinaksarion jana suci Konstantinus dan Ratu Helena. Sekarang kita mengerti ya mengapa mereka dijuluki setara dengan para Rasul. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Tuhan memberkati.